ini di dihari ya nih aku tuh baru bangun ya teman-teman warga Rp 1.500 untuk isiannya itu 1 sendok seperti ini bentuknya akan sama sama aku tak gini, tak kasih tanda ini tinggal packing, packing tuh juga customer dari tiktok pertama order assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku Bujiani J4 oke jadi ini tuh di dihari ya nih aku tuh baru bangun ya teman-teman aku baru bangun bangun sekitar jam 2 dan sekarang itu udah jam setengah 3 aku udah prepare buat apa namanya kue lumpur terus ini aku lanjut buat bikin pastel yang pertama aku bikin pastel terus aku dibantu sama suami suamiku tuh mau bikin fly ya teman-teman karena hari ini kan ada pesenannya tuh kue lumpur, pastel dan juga paydua aku bikin pastelnya terus aku udah prepare buat apa namanya kue lumpur kue lumpur nih ini sebenernya aku udah ngukus apa namanya kentang ya teman-teman cuma tuh kurang kentangnya kurang jadi aku tuh ngukus lagi terus kalian ngukus telur ya karena ada pesenan susulan itu kue lumpur sama pastel tadi yang tadinya tuh minta apa namanya apa sih kait dawe-dwe ya dawe-dwe si ayam apa jenis sosis solo cuma aku tuh gak ada stok isinya jadi aku minta diganti pastel mau apa enggak dan ternyata itu orangnya mau jadi hari ini tuh masuk pastel sekitar 130 pcs ya teman-teman aku start jam setengah 3 jadi gak usah kelamaan ya takutnya juga nanti telat kayak gitu ini langsung saja ke resepnya ini aku udah mempersiapkan terigu terigunya itu aku pakai 1,5 kg kemudian garam garamnya 3 sendok 3 sendok setengah 4 sendok deh ini 4 sendok ya teman-teman garamnya 4 sendok kemudian micin 1 sendok 1,5 kg kemudian maizena 1,2,3 maizena nya 3 sendok ya teman-teman tujuannya biar apa pakai maizena tujuannya biar makin keras kerasnya itu tahan lama kemudian mentega untuk kadonan 1,5 kg aku pakai mentega 250 gram wow amazing kemudian minyak minyaknya sekitar 300 ml kemudian ini airnya ada 750 ya teman-teman kemudian lanjut kita uleni ini aku tangannya udah bersih ya teman-teman tapi masih udah cuci tangan suami prepare pakai dulu bikin vlog main videonya gak kepanjangan aku fokus mulai ini nanti kita kasih tau airnya berapa aku mau share resepnya sampai kalian bosan kita uleni seperti ini sampai benar-benar mentega linya dan repah-rempah tercampur rata ya teman-teman sampai kayak gini ya teman-teman sampai kayak gini kemudian kita masukkan air masukkan airnya itu perlahan perlahan tapi pasti kita tambah lagi kok mau ngagukin ya pak kemudian kita tambah air lagi ini aku pakai yang kecil karena tukeran sama suami ya teman-teman kita kasih lihat hasil akhirnya ya teman-teman aku fokus mulai ini adonannya sampai kalis kayak gini cuma ini kelembekan ya teman-teman ini kebanyakan air harusnya itu airnya 550 cuma ketuangnya itu sekitar berapa tadi ya ketuang 600 tadi kan aku nambahin 100 malah ketuang ini sih 200 ya teman-teman jadi total airnya itu 600 cuma kelembekan nih harusnya itu 550 itu udah pas nih langsung saja kita bulat-bulatin bulatannya itu sekitar 25 gram belum termasuk isi kita bulat-bulatin nih kelembekan segini 1,5 kg itu biasanya jadi 90 kg sama ya bulatannya sama segini kalau suamiku lagi bikin fly ya teman-teman lagi bikin fly sekali bikin itu 3 adonan 1 panci full kalau aku fokus mulet-muletin apa namanya pastel bentar sambil ngopi lampu yang kulang padang sih ini ya lampu ini dan itu kulang puman ini yang padang cetar tante likur pisan blend apa ini terbang-terbang suami udah pinter bikin fly nanti suami bikin bodo tak kasih resepnya bodo jadul bodo jadul pakai oven tangkrin kotang ini udah tak hitung totalnya 128 ya teman-teman kalau ini yang gede ini harga 2000 berat adonan sekitar 30 gram kalau yang ini sekitar 25 gram ini harga 1500 dan 2000 ini langsung tak bikin ya teman-teman karena udah jam 3 aku udah ngambil isian itu isian sisa kemarin ya teman-teman sisa kemarin tak habisin dulu yang semua bikin sama kalian itu masih di depan ya nanti tak pakai ini kita ambil sedikit kemudian kita lipat-lipat kita gilas-gilas ini adonannya itu kelempetan ya teman-teman tapi gak apa-apa biar cepat bismillahirrahmanirrahim kita start harga 1500 untuk isiannya itu satu sendok makan cukup kemudian kita lipat kita gilas tau isiannya itu segini terus kita lipat tada oke teman-teman nih aku fokus ke kerjaanku dulu jadi aku kan udah sering nge-share juga pokoknya intinya bikin pasal tuh kayak gini jadi aku mau fokus ini udah jam 3 lebih nanti kalian lihat hasil akhirnya oke kalau suami tuh suami lagi bikin velah satu panci full kulanju terus nanti bikin kue lumpur ya teman-teman tuh oke teman-teman nih singkat cerita ini tuh udah jam 4 pagi ya jam 4 jam 4 lebih 17 menit dan aku udah mulai nge-goreng ya teman-teman udah start nge-goreng ya teman-teman nih udah dapet satu tampah sebelumnya aku udah manasin minyak ini langsung kita cemplungin saja ini tak kasih liat yuk apa gak perlu nanti yang kedua aja kali ya iya teman-teman nih aku tuh pake daster jadinya susah nanti di komen lagi nih aku sekaling goreng 26 pcs sekarang udah jam 4 17 menit ini menculok ntar ya telur ukur 26 ini sekaling goreng 26 ya teman-teman nih suasana baru baru tak bongkar nanti tak review kalau aku sempat kulkasnya kemana kulkasnya tak jual buat nambahin modal ini langsung dibalikin kayak diliat nih teman-teman bikin pastel mode cepat sekarang udah jam 4 lebih 20 menit mau setengah 5 pesanan itu buat jam 8 pagi jam 8 sampe jam 9 kita kasih liat tuh terlentang-terlentang semua kayak gini kalau sudah kayak gini kita tinggal tak sambil kalau suamiku tuh lagi ngisi flak di pay buah segini cukup ya karena aku pakai daster susah jadi apa adanya seadanya jangan terlalu diperlihatkan nanti di komen jangan terlalu aku mau mosti video ya kalian nonton edit jumat berkah sekian jam setengah 5 kok kayak mau nonton jadi nih pemanin minggu simpan 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 ini isian yang bikin semalam ya teman-teman tuh udah mulai tak pakai kita lanjut lagi jelas ini disambi-sambi ya bulan surah surah itu nggak terlalu banyak pesanan cuma di akhir bulan ini banyak pesanan hantaran dari kemarin tuh kita libur 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 sekitar 3 hari ya teman-teman libur sekitar 3 hari terus kita itu beres-beres rumah mindah-mindahin barang bersih-bersih rumah teman-teman nih kloter pertama ini gorengan pertama selesai ini tuh lagi goreng yang ke 2 ya teman-teman tuh gorengan ke 2 habis apa ini gasnya habis ya teman-teman pas banget mateng wow ini kali enggak banget nih mateng cantik ya ini aku gorengnya 26 picisan ya 26 picis terus nanti yang keempat dan kelima itu 25 tak ngupas telur ngupas telur terus bikin yang harga 2.000 oke teman-teman nih kita lanjut bikin yang harga 2.000 wow walor harga 2.000 ini telurnya sudah tak potong-potong isiannya kita tambahin lanjut kita bikin di giles-giles seperti ini cukup kemudian kita isi kasih telur seperti ini cukup dilipat tipsnya bentuknya bentuknya kan sama kalau digoreng itu sama besarnya jadi sama aku tak gini tak kasih tanda biar gak ketukar lanjut lagi selesai itu juga udah terus ini terus ini ini gorengan keempat ya teman-teman gorengan keempat jadi itu aku buru-buru ya karena sekarang itu udah jam setengah 6 pagi oke teman-teman nih untuk perpastelan alhamdulillah udah selesai ya teman-teman jadi ini kan pesanan buat jam jam 8 jam 8 pagi dan sekarang itu udah jam setengah 6 jadi videonya tak udahin dulu aku mau bikin kue lumpur mau rasa kue lumpur jadi nanti kalian lihat hasil akhirnya aja ya teman-teman karena mohon maaf aku tuh buru-buru jadi videonya singkat-singkat seperti ini ya oke teman-teman nih ya ini tuh udah selesai ini tak taruh di bawah karena ini yang pada nyempil terus ini pesanannya ini ada kue lumpur ini dadak ya semua dadak nih bolong-bolong kue lumpurnya karena buru-buru terus ini pae buah tadi suami yang bikin terus ini pastel pastel ini tuh punya beberapa orang ya teman-teman nih terus yang di belakang juga masih ada ya cuma sama aku tak sambi-sambi nih mohon maaf ya dapurnya tuh super berantakan terus ini tadi suami beli sarapan kurang aku yang sarapan dan sekarang itu udah jam setengah lapan ya sedangkan ini pesanan buat jam lapan sama jam sembilan ini tinggal packing packing terus nanti suami otw anter tuh kali ini nganternya pakai kresek ya teman-teman karena ini punya beberapa orang dan gak banyak nih ini ini customer dari tiktok terus ini juga customer dari tiktok baru ini lumpur sama pastel terus ini juga pastel ini tukar ini pasten juga customer dari tiktok ini order kedua kalinya terus itu itu juga customer dari tiktok pertama order oke teman-teman ini langsung di bawah ini pertama order mudah-mudahan order lagi kalau ini customer dari tiktok ya ini order ke berapa kali ya kalau gak salah 4 kali ya 4 kali order cuma apa namanya ini nyempil ya biasanya sih buat acara kayak gitu ini pengen katanya kangen terus ini buat yang nyempil tetangga tetangga nyempil terus itu juga terus ini isian sisa kemarin terus itu kelah terus ini kulkasnya sekarang disini tuh rewet-rewet oke teman-teman nih setiap jam 2 pagi dini hari udah selesai ya kloter pertama udah selesai terus kloter kedua rampung jam 7 45 video orderan hari ini kita udahin dulu ya teman-teman nanti tak bonusi resep bulu jadul oke jadi kalian stay tune